Pemuda Indonesia kembali harumkan nama bangsa di kancah dunia. Adalah Sadam Dwi Satria atau yang akrab di Sapa Sadi. Sadi berhasil peroleh gelar juara pertama pada ajang kejuaraan Big Box Asia atau ASEAN Big Box Championship 2017 yang berlangsung di Taiwan. Lantas bagaimana cerita pengalaman Sadi selama mengikuti ajang tersebut? Terima kasih telah menonton! Ya dari Vietnam. Ini gue inget banget di final ini si Tyson ini songong banget. Anjing ya enak banyak stack action ya harus-harus songong biar mental musuh jatuh. Sayangnya tidak bangsa di mental sangat kuat dan kokoh sekali. The power of Indonesian men. Gak bisa lo ngancur mental orang Indonesia bos. Lo yang ngancur mental lo. Oke daripada banyak baca langsung yang kita tonton. Dan view-nya 1,5 juta 3 tahun yang lalu. Udah gila bangsa di. Kita tepuk tangan dulu untuk dia yang kita mengharumkan nama Tsuni Indonesia. Oke langsung kita tonton. Let's go dude. Gue lupa nih beat final lah sumpah. Udah lupa lah gue. Yang gue inget cuma fuck deh. Ini gue lupa nih pake beat apa. Oh inget gue. Ini gak ya? Teng tong tong teng tong. Iya gak sih? Gak taruh lupa gue. Oh iya sebelum kita mulai ya. Jangan lupa lo subscribe dulu channel gue. Bos. Masa lo nonton lo gak susah ah. Bukan temen gue lo lah. Bukan konco gue. Parah lo. Parah lo. Parah lo. Terserah lo mau suruh apa enggak. Yang jelas. Gue gak maksuta. Tapi ngerti lah maksud gue. Masa nonton doang lo lah. Oke lanjut. Hah kenapa anjing? You so sexy. I like you. What the fuck? Oke. Gaii. Ini pirate heban bukan sih? Iya anjing. Oh no you okay too. In 3. 2. 1. Anjing sange deh tuh. Intronya aja udah gini. Anjing ngorong. Ini orang. Tema kawuluh aku juga best kan. Gimana? Final beatbox battle aja. Terima kasih telah menonton 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 kenikmatan dia coy Oke sadi Ajo bantai bos sumpah gua lupa nih beat apa nih Oh ini gua tahu nih yang dia bikin lirik sendiri kalau nggak salah itu big men bukan sih gila orang Indonesia lu masuk binal lu nah kan bom hai 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 keren banget aja nggak orang Hindu bisa masukin enggak ngasih ada feedback-in anjing headbangs itu Aysun Purikasih kajamata deh Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jurinya gak dilihatin lagi. Kayak loncat-loncat juga tuh juri anjing. Wah gila sih. Sumpah coy. Gue nonton ini masih ghostbump parah coy. Kayak apa ya? Kayak bangga banget anjing. Kayak orang Indonesia tuh. Kayak masuk ke finalasnya beatbox anjing. Juara lagi. Ah gila. Really really proud man. Parah. Into pride. Kita denger beat Tyson dulu ya. Saya akan beritahu kamu jangan gunakan efek lagi ya. Aku manusia. Ya manusia. Tolonglah. Ngentet banget ada stake actionnya. Wuhh. Dekipar boy. Sukaan gue nih lagu ini Oh belum ya Udah pake lirik sendiri ya Mantap banget musikalitynya ini Sumpahnya bisa sih sebenernya Bang Sadi kalah Kok penasaran jurinya Meli siapa nih Banyakan siapa Onsir gue Udah jelas banyakkan Sadi ya harusnya Gila five final banget Betk Betk wawet bentar gua mau dengerin gua mau kurang kedengaran jester die waktu dia bikin wildcard serius ini bener sih ini 2017 kan jester kan 2017 wildcard asia beatbox tyson ya 2017 wane wildcard wildcard bro ini nih dari dia sendiri 4 tahun yang lalu 18 Juni dan kita lihat coba jester nah kita lihat kapan 20 Juli Oh iya ya Pantes dia bawain lagu Linkin Park bro Amen respect respect anjing gila dia bawain Linkin Park ya respect banget Amas Chester berarti oh iya gua lupa kalau final kan cuma satu jurinya gitu yang ngangkat tangan doang tapi gua penasaran kan nih keputusan juri nih yang Milly Tyson berapa tadi berapa gitu nggak kelihatan karena cuma satu nih 2017 gila jing bangga banget gila Indonesia menang lu menang lu juara beatbox internasional pas ini baru dia disorot-sorot sama TV segala macam perjuangan mereka kesini tuh gak ada yang tahu kayak mungkin pemerintah kok atau juga mungkin mereka di sponsor ya atau apa atau tapi yang gua tahu waktu itu Bang Adi kerang sama mail Pohan ya 2019 kayaknya dia mereka tuh mau ke asli itu nyampe nyari-nyari sponsor di jalan sampai ngamen perjuangan mereka gitu sampai ya barulah mereka di support juga sama pemerintah setempat ya seingat gua gua pernah lihat snapnya Bang Adi kerang dun nah gua gak tahu kalau yang 2017 gimana nih Bang Sadi dia pakai uang pribadi ya tau ada sponsor ya beatboxer-beatboxer itu waktu Asia Beatboxer 2017 gua bener-bener gak tahu ini ini kamu dengan dengan budget sendiri atau mungkin sempat ya ini kan bisa dibilang bukan dibilang emang membuat nama Indonesia iya udah nanya ke pemerintah atau mungkin kemana untuk bisa di support gitu sempat nge-play proposal sih karena sebenarnya yang gak berangkat gak saya aja ada 6 orang dari Indonesia yang mewakili Indonesia cuma 3 kategori berbeda dari kita 6 orang ini kategorinya berbeda semua masing-masing dari kita udah usaha semaksimal mungkin kita coba bikin proposal apply ke pemerintah dan segala macamnya cuman belum ada respon it's okay you're the pioneer mungkin Pak Bu nih sekarang lihat deh next ya kan next ya kita akan punya tim khusus dari Indonesia dengan jaket Indonesia ya begitulah biasa lah klasik lah pemerintahan kita pas udah mengharamkan nama bangsa barulah dilir wah anak bangsa kita tuh baru baru ya kan cuman ya ya it's okay lah dan pokoknya kita sebagai rakyat sebagai beatboxer indoh kita semua pasti bangga banget sama pencapaian bangsa di ini bro terima kasih Om Sadi telah mengharupan ini yoi jelas men lihat muka Tyson langsung kecewa ketiga Sadi yang diangkat tangan iya kan ga berhatiin coba coba menurut gua ini bener-bener bisa juga Tyson menang coba pembawaan stex actionnya sama musik aletia oke banget parah cuman ya mau gimana khususan juri dan emang bangsa dia juga keren boing doprat kok lebih dukung orang ini lah jadi Sid menang lawan gua tanpa efek tidak semudah itu vergus ini kebakaran semua di komennya nih gara-gara TKX nya Tyson ya emang agak ngeselin sih cuman ngentot juga tadi gue lihat cuman ya mau gimana namanya battle dulu harus gitu men kita harus mancing mental musuh biar makin down biar kita menang gitu ya namanya pitbox battle ya harus battle nggak cuma bibitnya doang harus di stake nya juga ya gitulah kalau lu dipanggung harusnya ngerti lah teknik-teknik kayak begitu Tyson sombong sih jadi kalah masukkan kalau lagi ikut lagi remis lagu daerah kita gua bangga sama iya ini aja sebenarnya ada apa bangsa didi genrenya tuh kayak ada indu-indunya sebenarnya teng-teng-teng itu kan kayak melodi-melodi Indonesia gitu lho sama juga loop station udah design efeknya percuma kalau gak dipanggap itu lah ya komennya pokoknya pada banyak yang triggered sama steg kesehatan Tyson ya ntar gua juga agak triggered ya dulu awal-awal nonton kenapa sih dia pakai songong gitu setel juga gue cuman ya namanya pitbox battle pas udah ke panggung sendiri lu pasti tahu gitu cuman gua juga tahu batasan gua harus kayak gimana gitu sama musuh gua gua harus respect juga enggak sampai kelewat batas lah cuman kalau menurut gua ini dia buat seru-seruan doang si Tyson nih di belakang layarnya pasti temenan barah dia masih bangsa Cuman ya mungkin menurut lulu orang yang nonton ya itu itu kayak kelewat batas tuh kebos take action dia gak respect jadi ya Gak entahlah persepsi orang kan beda-beda ya gak bisa gue handle lah itu anjing di luar jangkauan gue yang baik nah intinya kita bener-bener banggal sama bangsa di kita tepuk tangan lagi untuk bangsa di orang Indonesia bisa kayak gini lagi gitu loh kalau bisa di GBP ya kita doakan saja ambil fitboxer itu bisa juara lagi juara satu juara dua penting di kanjah internasional mengharumkan nama bangsa Indonesia biar bitbox terus tuh makin disorot pemerintah Boy makin dikenal orang juga lah gua ngerti lagi mau ngomong ngapa ya udah pokoknya thank you lu semua yang udah nonton series choice talgia gua bangsa dia kalian bisa request juga gua harus choice talgia apalagi mungkin yang roughly kalian ngasih beatbox atau yang bang roughly yang bang pasco atau ekwino vokalism Bang Neolizer pernah ada komennya inget banget gue dulu kayak tukang somay banget banget lu yang komen Bang Neolizer kayak tukang somay nanti gua not dulu kita bakalan choice talgia seru-seruan bareng lagi kayak ini seru ya ya sebenarnya nostalgia beatbox ini kayak kayak kita tuh ingat lagi gitu loh Indonesia tuh pernah juara Asia beatbox nah seru-seru gua pasti bakal lanjutin jika istal dia nih karena seru banget sih adalah gitu aja harus suka membuatnya lupa di lagi subscribe channel gua yang warna merah di bawah ya dan nyupai ke loncengnya notifikasi biar kalau gua nge-upload video baru ya lu gak ketinggalan Bang lama banget lu ke ngapot eh anjing lu gak ngidupin lonceng makanya hidupin nantai lu yang salah gua gak pernah nge-upload ternyata lu yang matiin lonceng makanya gak notice kalau gua nge-upload anjing-anjing udah gue encoi bro see you guys in the next video official nom selamat menikmati selamat menikmati